Liverpool pernah mendominasi sepak bola Inggris, bahkan Eropa. Hal ini dibuktikan oleh kemenangan mereka atas trofi Premier League dan Liga Champions. Sempat tampil menggila, kini Liverpool malah banyak ngelawaknya. Cetak gol coba mengulasnya sebagai berikut. Ellison vs Leicester City Untuk mengawali ulasan ini, ada blunder dari salah satu keeper terbaik dunia, Ellison Decker. Blunder ini terjadi pada laga tandang melawan Leicester City Sabtu kemarin. Pada laga tersebut, sebenarnya Liverpool sudah berada di atas angin. Kerjasama antara Roberto Firmino dan Mohamed Salah sukses mencatatkan gol pembuka pada menit ke-67. Sayangnya, Leicester City bangkit dan membalik dudukan dengan 3 gol sekaligus. Hebatnya, 3 gol tersebut dilesakan dalam waktu hanya 8 menit. Ellison berperan besar dalam jatuhnya mental Liverpool. Leicester yang melakukan serangan kilat mengirimkan umpan lambung ke jantung pertahanan The Reds melalui Yuri Tillmans. Bosan gak ngapa-ngapain di depan gawang, Ellison memutuskan untuk keluar dan berupaya menjauhkan bola tersebut. Padahal sudah ada Ozan Kabak yang berada lebih dekat dengan arah jatuhnya bola. Alhasil, Ellison dan Ozan Kabak yang miskomunikasi malah membuat bola membentur ke arah bomber Leicester City, Jamie Vardy. Vardy pun dengan mudah menyalurkan bola ke arah gawang Liverpool. Ellison memang begitu rendah hati. Walaupun berstatus sebagai salah satu keeper terbaik dunia, dia menolak tampil sempurna. Hal ini juga terlihat pada pertandingan melawan Manchester City seminggu yang lalu. Ellison melakukan blunder pada menit ke-73. Saat itu, Ellison gagal menyapu bola dengan tepat. Bukannya menyapu bola jauh ke depan atau ke arah rekannya, tapi sapuan tersebut justru mengarah ke Pilfoden. Setelahnya, gelandang Manchester City itu langsung menusuk sektor pertahanan The Citizen dan sukses menciptakan asis ke Ikaigundogan. Gak puas dengan satu blunder saja, Ellison menciptakan blunder kedua pada menit ke-76. Seperti gagal membedakan mana rekan mana lawannya, Ellison justru memberikan bola umpan kepada Bernardo Silva. Cukup aneh karena Ellison Becker tampil di laga resmi, bukan pertandingan depan gang yang tidak pakai baju seragam. Umpan tersebut bahkan dengan lurus langsung mengarah ke kaki Silva. Tanpa bermaksud menyianyikan bola hibah dari Ellison Becker, Silva langsung mengirimkan asis kepada Rahen Sterling. Dua blunder yang tercipta dalam tiga menit tersebut membuat Ellison Becker penuh kritikan dan kecaman. Padahal berdasarkan transfer market, Ellison Becker adalah pemain top kedua Brazil setelah Neymar dan keeper kedua dunia setelah Jan Oblak. Dengan status sebagai pemain top dunia tersebut, rasanya gak mungkin untuk Ellison untuk berlaku konyol di atas lapangan. Kecuali dia berniat untuk bergabung dengan kumpulan lord, keeper yang lainnya seperti Loris Karius dan Kepa Ariza Balaga. Kalau memang dia pengen jadi lord, siap-siap dia akan masuk ke dalam konten lawak cetak gol IDN. Sadio Mane versus Arsenal Berikutnya ada winger Liverpool Sadio Mane yang melakukan kesalahan pada laga melawan Arsenal pada bulan September yang lalu. Baru jalan dua menit pertandingan, Mane terlibat duel dengan back Arsenal Kiran Tierney. Dalam kesempatan itu, Mane terlihat menyiku Tierney dengan sangat keras. Sikutan itu mengakibatkan Tierney ambruk dan mengerang kesakitan. Wasit yang bertugas saat itu, Craig Peusen yang memimpin laga tersebut menghadiahi Mane dengan kartu kuning. Padahal banyak yang menilai pelanggaran tersebut lebih cocok berakhir dengan kartu merah. Parahnya lagi, sang wasit gak ngecek aksi bela diri dari Sadio Mane tersebut dengan menggunakan far. Hal ini menimbulkan tanda tanya dengan sikap wasit yang terkesan lebih memihak Liverpool. Guys, sebelum lanjut nonton videonya, bantu follow dong Instagram cetak gol di cetak gol.idn C-E-T-A-K-G-O-L disambung titik idn Kita bercanda-canda guys disana sambil update berita sepak bola terbaru juga ya. Jangan lupa follow guys, thank you. Andrew Robertson vs Arsenal Masih di pertandingan yang sama antara Liverpool vs Arsenal. Andrew Robertson menciptakan kesalahan pada menit ke-25. Waktu itu, Arsenal melakukan serangan cepat lewat sisi lapangan. Setelah melepaskan umpan silang, Robertson berniat untuk menyontek bola ke arah luar atau ke arah rekannya. Tapi seakan punya trik lain, sontekan tersebut justru mengarah ke arah Alexander Lacazette. Praktis saja, tanpa pengawasan, Lacazette meneruskan bola dan memperdaya Ellison Becker. Blunder yang dia buat, berhasil dia balas lewat golnya. Robertson jadi nggak dimusuhi oleh rekan-rekan satu timnya. Virgil van Dijk vs Arsenal Masih dengan klub yang sama, tapi di pertandingan yang berbeda. Virgil van Dijk juga melakukan blunder saat melawan Arsenal. Pertandingan ini berlangsung pada pekan ke-38 Premier League di musim kemarin. Saat itu, Arsenal yang berperan sebagai tuan rumah berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu. Gol pertama tersebut berhasil tercipta lewat asis dari Virgil van Dijk. Berniat memain-mainkan bola di arah pertahanan, van Dijk justru tampil ceroboh. Pemain yang diakui sebagai salah satu back terbaik dunia ini malah memberikan umpannya kepada Ellison. Sayangnya, umpan tersebut terlalu pelan dan nggak terarah. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Lacazette langsung menyabar bola dan menjebloskan kegawang Liverpool. Hal ini begitu disayangkan mengingat Virgil van Dijk adalah seorang back tengah dan pemain Belanda nomor satu. Van Dijk juga dikenal sebagai back yang paling kokoh dan jadi kelemahan pemain bintang seperti Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Mungkin saja blunder ini dilakukan van Dijk mengingat dia sudah nggak pernah blunder sejak satu tahun sebelumnya. Terakhir kali van Dijk melakukan blunder pada Maret 2019 saat menghadapi Fulham. Adrian vs Everybody Pada pertandingan pekan keempat Premier League musim ini, Liverpool harus mengelap ingusnya. Pasalnya mereka dihajar habis-habisan oleh Aston Villa dengan skor telak 2-7. Pada pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Villa Park ini, Liverpool cuma bisa mencatatkan 2 gol hiburan lewat Mohamed Salah. Sedangkan mereka bobol 7 kali yang bercaran kegawang Liverpool yang dituduhkan sebagai kesalahan dari Adrian. Adrian bahkan hampir bobol 8 kali pada menit ke-84. Saat itu, Aston Villa melancarkan serangan dari sisi lapangan dan melepaskan umpan silang ke muka gawang. Bukannya lari mendekati bola, tapi Adrian justru lari menjauhi bola. Umpan silang tersebut disambut oleh sliding dari penyerang Aston Villa, Oli Watkins. Sayangnya, bola gagal menembus gawang dari Liverpool karena membentur mistan gawang. Di sisi lain, bisa saja Watkins sengaja menendang bola lebih tinggi karena sudah nggak tega melihat Adrian. Kekalahan ini jadi yang terbesar bagi Liverpool sejak tahun 1963. Waktu itu, squad The Reds harus bertekuk lutut oleh kehebatan Tottenham Hotspur dengan skor 27 juga. Selain 6 kekonyolan tersebut, masih banyak kekonyolan Liverpool yang terekam oleh kamera. Mulai dari Andrew Robertson yang terlalu semangat mengejar bola, Mohamed Salah yang berlari kencang tanpa melihat umpan dari rekannya, Sampai Virgil van Dijk yang miskomunikasi dengan Elisen dan hampir bertabrakan. Kekonyolan tersebut seakan mematahkan kesan garang dari squad asuhan Jurgen Klopp tersebut. Itulah sejumlah kekonyolan Liverpool sampai saat ini. Bagaimana pendapatmu apakah Liverpool masih bisa tampil menjadi juara walaupun sering tampil lawak dalam beberapa waktu terakhir? Coba tuliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.